Menjadi salah satu sungai tersibuk di tanah air, perairan Sungai Musi harus selalu diwaspadai agar tidak terjadi kecelakaan transportasi sungai. Sehingga para sopir-sopir speedboat dan jukung selalu dihimbau dan diberikan pengamanan berupa left jacket. Sungai Musi, yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan tersibuk di tanah air, selalu jadi perhatian untuk menghindari terjadinya kecelakaan transportasi. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan melakukan kampanye keselamatan bagi para sopir-sopir speedboat dan juga jukung yang melintas di sungai Musi dengan membagikan left jacket dan juga himbawan terkait keselamatan berlalu lintas di sungai Musi. Upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk perhatian dan juga kepedulian dari pemerintah terhadap para sopir speedboat dan jukung yang selama ini melakukan aktivitas di sungai Musi. Kawasan pengendalian intervensi untuk sama-sama bagaimana memberikan perlindungan. Zaman now istilahnya itu lebih baik mencegah daripada kita melakukan suatu tindakan yang sudah terjadi. Layanan transportasi sungai menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan untuk selalu diberikan himbawan terhadap para sopir speedboat dan jukung yang ada di sungai Musi. Firman Hidayat, Paltv.